Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di RYD31 Media Pada video kali ini saya ingin bahas hasil race kedua Red Bull Rookies Cup di sirkuit Aslan Belanda 2024 Lebih tepatnya mungkin ini adalah round keempat dari gelaran Red Bull Rookies Cup musim ini ya musim 2024 Ada pembangun Indonesia VDG Pratama berusia 15 tahun start dari posisi 12 di race kedua kali ini Sama halnya dengan race 1 kemarin namun sayangnya berbeda banget hasilnya antara race 1 dan juga race 2 untuk seorang VDG Pratama Juara Asleta Lengkap 2023 ini kita lihat di race kedua cukup kesulitan untuk bisa bergabung dengan pack rombongan terdepan Namun tidak masalah karena buat saya pribadi ini faktornya jelas banyak banget ya Mungkin kalian yang nonton aja berpikiran lah VDG keliatan tidak seperti kemarin race 1 Namun faktanya yang harus kita tahu adalah race kedua ini dilaksanakan di lintasan Aslan Belanda dalam kondisi Sudah benar-benar digeber abis-abisan oleh Moto 3 Terus juga Moto 2 yang sama-sama menggunakan ban dari Pirelli Kemudian juga Moto GP menggunakan ban dari Michelin Perancis Jadi otomatis Red Bull Rookies Cup ini mendapatkan kondisi lintasan yang benar-benar itu udah banyak banget karkas dari ban-ban gelaran sebelumnya ya Seperti tadi saya bilang ada Moto 3, Moto 2 dan juga Moto GP yang melaksanakan balapan di sini Karena kita tahu juga Red Bull Rookies Cup dilaksanakan paling terakhir di hari ini untuk melaksanakan balapan otomatis Bagi pembalap yang masih minim pengetahuan dan juga jam terbang di gelaran ini dengan sirkuit Eropa Di sirkuit Aston Belanda seperti halnya VDG pertama Pasti akan merasakan hal yang berbeda antara race 2 dan juga race 1 Yang dimana kemarin di race 1 ya kita tahu juga walaupun sama-sama di gelaran terakhir Tapi paling enggak komposisi dari lintasan itu berbeda dengan hari ini Yang dimana ya pasti VDG juga akan merasakan lintasan Sirkuit itu sudah dipakai oleh balapan sebelumnya Pelagi dengan CC lebih besar seperti Moto GP, Moto 2 ya kan Otomatis agak berbeda gripnya Kalau menurut saya ini ya gripnya ada perbedaan dibandingkan race 1 pastinya Jadinya kelihatan banget ketika pengen nge-push itu akan agak hati-hati agar tidak sampai terjatuh Karena terbukti di race 1 kemarin kita masih bisa lihat pembalap di rombongan pertama itu cukup banyak ya kan Lebih dari 7 sedangkan hari ini rombongan pertama itu hanya ada 6 pembalap Terus terpisah dengan rombongan kedua yang dimana disitu terdapat VDG pertama dari posisi 7 hingga kurang lebih ada 8 pembalap lah Jadi dan gapnya itu terus semakin jauh antara rombongan 1 dengan rombongan kedua Apalagi ada rombongan ketiga lagi karena totalnya ada 24 pembalap Otomatis ya pastinya agak sulit untuk bisa mengejar karena di rombongan 2 seorang VDG pertama harus melayani perlawanan dari Christian Daniel Amerika Terus juga ada Hakim Danis ada Dodo Boggio dan lain-lainnya Jadi untuk bisa fokus ngejar rombongan pertama yang dari posisi 1 hingga posisi 6 agak cukup keteteran juga karena harus juga melayani pertarungan dari rekan-rekan di belakangnya Dan Veda terbukti harus menorot posisinya kan kalau kita nonton tadi sepanjang 15 lap Dia sempat turun ke posisi 10 terus juga 9, 8 turun lagi Tapi bagusnya hingga finish Veda mampu memimpin rombongan kedua di posisi ke 7 Intinya seperti itu kalau kita nonton dari kacamata saya pribadi ya Oke hasil lengkapnya seperti ini ya kalau kita lihat Marco Morelli asal Argentina menjadi juaranya dan di posisi kedua ada Alvaro Carpe asal Spanyol Di posisi ketiga ada Rico Salmela asal Finlandia Di posisi keempat ada pembalap asal Spanyol itu Brian Uriarte yang juga cukup bagus pembalap muda Tahun ini baru ikut Rado Borukis Cup Kemudian juga ada Perom dari Argentina yang tidak beruntung di last corner Dan juga Mudri 7 Veda Ega Pratama asal Indonesia 8 ada Christian Daniel Amerika dan Carter Thompson asal Australia di posisi ke 9 Kemudian di posisi ke 10 ada Hakim Danis asal Malaysia sang juara Asia Talent Cup 2022 11 ada Zani dari Italia 12 ada Piglis asal Italia juga Kemudian di 13 ada Dodo Boggio asal Italia 14 ada Leo asal Austria 15 ada Plankus asal Perancis 16 ada Lennox asal Swiss Dan 17 ada Milan asal Polandia Kemudian di posisi 18 ada Evan asal Inggris 19 ada Kevin Farkas asal Hungaria 20 ada Monoyen asal Afrika Selatan seperti halnya Mudli Kemudian di 21 ada Joel Pons asal Spanyol 22 ada Munsi asal Inggris Dan juga di posisi 23 ada Rocco asal Jerman 24 ada Jakripat asal Thailand Dan juga Jebolan Asia Talent Cup 2023 Seperti halnya Veda Ega Pratama Oke untuk kelas main sementara hingga berakhirnya race ke 2 Red Bull Rookies Cup di sirikuit asal Belanda seperti ini Yang memimpin adalah Brian Uriarte dengan 140 poin asal Spanyol Dan di posisi 2 ada Alvaro Carpe asal Spanyol Posisi 3 ada Peron asal Argentina 4 ada Maximo Killis asal Spanyol Dan di 5 ada Rico Salmela asal Finlandia Di 6 ada Hakim Danis yang turun 1 posisi asal Malaysia Dengan 83 poin 7 ada Marco Morelli yang asal Argentina 8 Veda Ega Pratama Yang masih stay di posisi 8 kelas main sementara Namun poinnya terus bertambah dengan 61 poin Ya setelah race ke 2 ini Kalau kita lihat di posisi 9 ada Mudli asal Afrika Selatan Ya mungkin begini aja Kalau menurut kalian seperti apa hasil race ke 2 kali ini Mungkin ada yang tidak puas dan berharap Veda bisa naik bodium Atau paling tidak seperti kemarin Berjuang di gerombongan terdepan Ya posisi 1-5 atau top 5 lah intinya demikian Tapi memang kalau tadi saya nonton Veda sudah bagus start dari posisi 12 Langsung bisa nusuk ke posisi 6 Itu kan sudah sangat bagus banget setelah selepas start itu Dan berusaha untuk ngejar rombongan terdepan Ya tapi terlepas rombongan terdepan ngacir Sekitar 6 pembalap Veda Di posisi 7 memimpin rombongan kedua Jadi gapnya semakin jauh semakin jauh Kita lihat finishnya pun 16 detik Dengan rombongan terdepannya Jadi cukup jauh Ya paling tidak sudah melayani Gempuran dari lawan-lawannya Di posisi 8, 9, 10 seterusnya Hingga posisi terbawanya Tapi paling tidak finish yang paling depan Di antara rombongan kedua itu sudah cukup oke lah Poin diamankan Paling tidak gitu saja lah sih Oke Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye